Pada perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan menjadi perda dalam rapat paripurna DPRD Kebumen, Rabu 22 November 2023. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kebumen Sarimun didampingi Wakil Ketua Fuat Wahyudi dan Munawar Holil, dihadiri Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwanisi, Segda Edy Rianto, pimpinan OPD dan Camat. Dalam kesempatan ini Wakil Bupati mengingatkan bahwa perda pajak daerah dan retribusi daerah harus menjadi dasar pelaksanaan target kinerja badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah BPKPD Kabupaten Kebumen. DPRD Kebumen juga menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan badan anggaran terhadap rapor dan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Rabu 22 November 2023. Dalam rapat paripurna yang diikuti Wakil Bupati Ristawati Purwanisi dan Segda Edy Rianto, jurubicara Badan Anggaran Fitriya Handini meminta eksekutif merumuskan strategi peningkatan pendapatan dan melakukan antisipasi terhadap kemungkinan pengurangan kembali pendapatan transfer di tahun 2024. Badan Anggaran juga meminta meningkatkan penagihan dan pemasukan piutang daerah sehingga bisa digunakan untuk menambah anggaran pembangunan. Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwanisi dan Segda Edy Rianto juga mengikuti rapat paripurna DPRD Kebumen dengan agenda penyampaian hasil pembahasan gabungan Komisi B dan Komisi D terhadap rapor dan tentang RTRW, Rabu 22 November 2023. Jurubicara Gabungan Komisi B dan Komisi D Agus Hamim diantaranya menyampaikan bahwa di Pasal 12 terdapat dua dermaga dengan nama objek yang sama, yaitu dermaga Kademangan di Kecamatan Ayah dan dermaga desa Kademangan Demang Sari di Kecamatan Ayah. Menurutnya penamaan objek masih belum sesuai apalagi tidak terdapat desa Kademangan di Kecamatan Ayah. Dari Kebumen Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.